Ini adalah mobil Daihatsu Tereos keluaran tahun 2013. Sedang ada masalah apa dengan mobil ini? Yuk disimak. Halo pemirsa Youtube. Jadi ini pas mau jalan, mobil Tereos lama saya ini, ini tiba-tiba jendelanya nggak bisa diturunin ya. Kita tes. Tuh, jadi mati, jendelanya nggak bisa naik turun. Ininya, kacanya nggak bisa naik turun. Terus kemudian, wipernya juga tidak bisa digerakkan ya, wiper sana. Kemudian, satu lagi lampu ini ya, lampu sen tuh. Lampu sen tuh nggak berfungsi. Jadi, yang terakhir itu AC. Tuh, AC jadi juga mati total ya. Anginnya pun nggak ada nyala. Sama sekali nggak ada nyala ya. Nah, kalau menemukan kondisi yang seperti ini, empat poin tadi, window kacanya nggak bisa dibuka, naik turun kan nggak bisa. Kemudian, lampu sennya kanan-kiri juga nggak bisa berfungsi. Kemudian, apa namanya? Wipernya ya. Wiper untuk kacanya nggak bisa berfungsi, dan ACnya nggak bisa jalan. Mungkin jangan buru-buru ke bengkel. Karena ini udah beberapa kali kerusakan terpaksa. Bukan beberapa kali kerusakan, ini udah beberapa kali terjadi. Jadi, saya ingin kasih tahu, sumber masalahnya ada di mana. Jadi, sumber masalahnya ada di skring ya. Jadi, ada di skring. Posisi skringnya ada di sebelah sini. Nah, posisi skringnya ada di dalam sini ya. Posisi skringnya ada di dalam sini. Coba saya tunjukkan nanti seperti apa posisi skringnya. Ini panduannya. Masalahnya itu ada di mana sebenarnya kan? Oke ya. Saya coba ambil skringnya ya. Oke, untuk ambil skringnya, saya pakai penjepit ini ya. Skring yang akan kita ambil. Ya. Itu posisinya ini. Nah, ini ya. Posisinya ini. Skring ini standar bawaannya warnanya merah. Tapi karena sudah beberapa kali terjadi, saya ganti skring cadangan kebutuhan warnanya kuning. Jadi, ini skring 7,5 ampere. Saya jepit, saya cabut. Nah, ini. Kena ya. Nah, ini kondisi skringnya seperti ini. Biasanya ini skringnya gosong. Nah, ya. Nah, ini skringnya. Ini gak kelihatan gosongnya. Tetapi saya punya stok yang skringnya itu sudah gosong ya. Nah, ini. Oh, ya itu kelihatan gosong ya. Jadi, ini skringnya. Tuh, kemudian saya. Gak begitu kelihatan, tapi ini gosong ya. Jadi, ini kebakar. Nah, kita cari skring cadangannya ada di sini. Sekring cadangannya sudah saya siapkan. Kita pakai yang 7,5 ampere ya. Ini cadangan. Jadi, kalau skring itu warna-warni, kalau di bengkel variasi, ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Standarnya sih merah ya. 7,5 ampere. Nah, ini akan saya cabut. Saya pindahkan ke posisi semula tadi ya. Ini skring cadangannya. Ini masih baru. Akan saya pasangkan. Nah, sebelum memasang skring, supaya gak terjadi arus pendek, saya matikan dulu mobilnya ya. Oke. Saya matikan mobilnya, kemudian skringnya saya pasang ke bawah sini. Ini ya. Skringnya saya pasang. Sebelah sini, samping warna yang merah ini ya. Saya pasang sebelah sini. Harus pas. persis sebelahnya. Saya pasang. Sedangkan ini ya. Saya tekan ya. Sudah. Skring sudah terpasang. Jadi, di sini ya. ini kosong, ini kosong, ini 1, 2. Ini posisinya di IG ya, kalau masalah. Oke. Sekarang kita tes. Kita tes, nyalakan mobilnya. Nah, berfungsi ya. Oke. Sekarang, window kita tes. Nah, berfungsi ya. Jadi, problem skringnya ada di IG1. Window udah normal. Kemudian lampu sen. Eh, weeper. Oke. Weeper udah berfungsi. Lampu sen. Berfungsi. Ya, ini lampu sen berfungsi ya. Kemudian AC. Ayo. AC juga berfungsi semua ya. Oke. Sekian tipsnya. Jadi, kalau ada problem dengan 4 hal tadi. Kita cukup ganti skring di posisi IG ya. Skringnya yang ada di bawah sini ya. 7,5 ampere. Ada di dalam sini. Ini kalau nggak salah, untuk Avanza juga hampir sama. tempatnya ya. Nah, perlu saya kasih tahu kenapa sebelumnya tidak terjadi seperti ini. Tiba-tiba skring yang untuk AC, window, lampu sen, dan weeper itu mati. Karena ini mungkin hampir sudah terjadi 2 minggu atau seminggu yang lalu juga mati ya. Jadi, ceritanya kemarin saya habis ganti ini ya. ganti remote baru. Ganti remote baru. Jadi, kemudian problemnya seperti itu. Jadi, kemungkinan karena masih adaptasi ya. Remote-nya ini menggunakan apa namanya ampere yang terkoneksi dengan keempat faktor tadi. jadi kemungkinan masih adaptasi sehingga dia masih besar memakan ini ya ya. Memakan ampere-nya ya dari skringnya. Katanya begitu. Oke, selamat mencoba jika teman-teman ada kendala ya. Jadi, jika kasus empat hal tadi mati dan terjadi berulang-ulang, teman-teman harus punya cadangan skringnya ya. 7,5 ampere tinggal beli. Sebenarnya kalau online sih harganya cuma seribu perak ya. Cuma biasanya di toko sekitar dua ribu sampai tiga ribu. Jadi, ini hal yang penting jangan sampai tidak punya cadangannya. Sebab kalau udah ke bengkel bayarnya lebih dari lima puluh ribu. Tapi kalau bisa ditanganin sendiri cukup keluar duit satu skring ya tiga ribu rupiah lah anggap aja gitu. Oke, selamat mencoba jika teman-teman ada kendala ya. Terima kasih. Terima kasih.